Dari Kota Medan, kita beralih ke Simalungun, Pemirsa, periode tahun 2022. Kasus kecelakaan menjadi kasus nomor lima terbesar di Sumatera Utara. Di wilayah hukum Polres Simalungun, selama tahun 2022 tercatat 56 orang meninggal dunia akibat kasus kecelakaan. Sepanjang tahun 2022, Polres Simalungun mencatat 276 kasus kecelakaan. Dari data tersebut, 56 orang dinyatakan meninggal dunia, 49 orang mengalami luka berat, dan 411 korban luka ringan. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Simalungun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 lalu, yang berjumlah sebanyak 255. Kapolres Simalungun AKBP Ronasi Payung, yang temui di Mapolres Jalanjoon Horailam, Kecamatan Pematang Raya menyampaikan. Dari jumlah kasus kecelakaan, sebanyak 276. Jumlah total kerugian material, senilai 929.250.000 rupiah, dan jumlah penyelesaian sebanyak 200 perkara, dengan sisa 66 kasus. Ada pun faktor kecelakaan antara lain, faktor kelayakan jalan, kelayakan kendaraan, dan hingga cuaca ekstrim. Untuk menekan angka kecelakaan tersebut, Kapolres Simalungun menghimbau agar masyarakat pengguna jalan patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan mengedepankan keselamatan, juga keamanan dalam berlalu lintas. Ada 276 kasus laka lantas yang terjadi di Simalungun. Ini juga menjadi kasus lima terbesar di wilayah Sumatera Utara. Karena kita tahu bahwa ada jalan lintas lintas yang melalui wilayah Bapak Semalungun. Ada 276 kasus berkata dengan angka lantas. Tentu ini menjadi perjanjian cukup datang-dekan, di mana dari 276 ini, 56 orang meninggal sejak sisa-sisa karena kejadian lantas. Ada 49 lupa berat, dan 411 lupa ringan. Tentu ini menjadi perhatian. Kami pun selalu setiap hari komunikasi dan komunikasi dengan istansi terkait, bagaimana untuk menekan dan mengurangi kejadian lantas yang berakibat fatal. Kita bayangkan sisa-sisa 53 tahun 2023 ini karena mungkin ada yang tidak hati-hati, ada yang karena tidak menggunakan helm, ada yang tidak terpasang peraturan-peraturan yang berambun di wilayah kita, dan faktor-faktor peralian lainnya yang mengakibatkan mereka ini menjadi korban, meninggal dunia dengan kasus kejadian lantas tahun 2022. Kasus kecelakaan merupakan kasus nomor lima terbesar di Sumatera Utara. Informasi dihimpun sepanjang tahun 2022, Polda Sumatera Utara mencatat sedikit 1.153 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara, serta kerugian material lebih dari 11 miliar rupiah. Eko Hendriawan melaporkan dari Simalungun untuk FHRN TV.